assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini kita melakukan pemetikan ini petikan ke 30 teman teman alhamdulillah tanamannya super lebat teman teman ini ada juga yang 2 seperti ini nah kalau untuk yang 2 seperti ini ini kalau sudah agak besar yang ininya yang satunya ini kita petik teman teman ya supaya yang ininya adeknya ini nanti besar sehingga buah yang double seperti ini bisa kita petik dua-duanya teman teman ya nah sahabat tani admin akan bongkar rahasianya seperti apa sih pemupukannya karena ini usia 77 HST masih berbuah saja dan tentu teman teman pengen tahu rahasianya teman teman ya nah ini usianya aja sudah 77 petikannya aja sampai ke 30 kali petikan teman teman ya nah sahabat tani admin akan bagikan ke teman teman semua untuk hari ini tips cara membuat pupuknya dan cara aplikasinya teman teman ya oke sahabat tani selamat menyaksikan nah sahabat tani pada tanaman admin ini alhamdulillah memang ini usianya sudah 77 7 HST sahabat ya ini benih timun mira F1 dari Pertiwi yang hari ini kita sudah melakukan pemetikan ke 30 jadi alhamdulillah memang admin sudah banyak mendapatkan bonus ya dari standarnya tanaman timun itu biasanya 2 bulan dan biasanya petikan itu paling mentok ke 20 tapi memang banyak juga para petani yang lain bisa mencapai 30 kali petik ataupun lebih teman teman ya nah untuk yang ini punya admin ini sampai 30 kali petikan dan hari ini masih banyak tunas yang bermunculan masih banyak bunga bunga betina masih lebat sangat sangat lebat menurut admin dan jujur saja memang admin sendiri baru periode ini teman teman ya baru periode ini menanam timun yang aneh ini banyak tunas baru bermunculan di ruas daun kemudian tunasnya itu berbuah lagi dan buahnya juga alhamdulillah masih bagus ya masih lurus teman teman untuk buahnya teman teman ya nah sahabat tani pada video kali ini selain kita berbagi tentang tanaman timun yang ajaib yang berumur panjang hari ini juga admin akan berbagi ke teman teman semua untuk pemupukannya ini memang awalnya ini menggunakan pupuk nitrobakter ya sebagai pupuk dasar walaupun ini di lahan bekas teman teman ya kita pakai nitrobakter kemudian kita susul dengan cairan kapur kemudian kita siram dengan pupuk organik cair yang dicampur dengan pupuk sintetis yang kita sebut sebagai bionuklir teman teman ya dan itu terus saja kita menggunakan pupuk organik dan pupuk sintetis dari 5 HST 10 HST 15 HST 25 HST sampai sekarang ini masih kita kocorkan nah sahabat tani ada perbedaan untuk teknik aplikasinya sahabat ya setelah panen admin rubah pola pemupukannya untuk tanaman yang ini karena disini memang air cukup sahabat ya ini airnya cukup melimpah disini nah untuk rahasianya admin untuk proses pengaplikasian pada pupuk organik cair yang sudah panen timunnya teman teman ya ketika sudah panen kita mengaplikasikannya itu tidak sesuai modul teman teman ya tapi ini sesuai apa yang admin alami dan coba waktu itu karena berhasil maka admin lanjutkan caranya nah untuk caranya teman teman ya admin ambil dari pupuk organik cair nah ini ada pupuk trichoderma cair teman teman ya yang sudah kita buat beberapa hari lalu ini untuk cara pemanenannya seperti ini teman teman ya kita panen disini langsung kita panen 1 liter teman teman ya 1 liter kita ambil dari POC trichoderma cair untuk yang ini teman teman ya kemudian kita ambil 1 liter dan kita campur lagi dengan air 10 liter nah untuk aplikasinya kita hanya siram siramkan saja di alur irigasi teman teman ya di alur irigasi ini kita isi dengan cairan POC 1 liter kemudian kita isi dengan air 10 liter lagi dan kita siram siramkan nah untuk yang umur 50 HST kesini itu ada sih sebagian yang menggunakan pupuk bionuklir juga tapi setelah 60 hari ini ini sudah tidak menggunakan pupuk bionuklir lagi teman teman ya kita hanya menggunakan pupuk organik cair yang seperti ini saja karena kita tidak beli pupuk kimia lagi teman teman ya jadi kita tidak membuat pupuk bionuklir lagi kita hanya menggunakan pupuk cair yang seperti ini saja nah sahabat tani ini kita siramkan nih setelah kita isi dengan POC 1 liter tadi kemudian air irigasi ini kita siram siramkan di setiap pohonnya di setiap pohon timun ya nah jadi seperti ini untuk cara admin dalam melakukan pemupukan semakin kesini ya artinya ketika sudah mendapatkan bonus dari umum setelah 2 bulan kesini terakhir ini kita tidak menggunakan pupuk kimia lagi hanya menggunakan metode yang seperti ini menggunakan pupuk cair yang kita olah sendiri saja tanpa membeli pupuk sintetis lagi teman teman ya nah sahabat tani itu untuk sharing rahasia kesini ya setelah panen ini admin rawat tetap rawat tanaman ini walaupun sudah tua teman teman ya dan cara aplikasinya sudah admin jelaskan tadi itu dan hasilnya tanaman ini masih berbuah dan hari ini pun masih panen ke 30 di usia 77 HST nah sahabat tani hari ini juga admin akan berbagi ke teman teman semua cara sederhana membuat pupuk organik cair dan untuk bahannya yang paling mudah adalah menggunakan tanah hutan sahabat ya tanah hutan yang dicampur dengan karbohidrat bisa air cucian beras ataupun bisa tepung ya tepung beras nah ini adalah tanah hutan yang sudah kita gabung dengan tepung beras sahabat nah seperti ini banyak trichoderma nah inilah sebabnya lanjaran admin banyak trichodermanya karena kita menggunakan pupuknya yang menggunakan tanah hutan salah satunya teman teman ya sehingga trichoderma tumbuh di area media tanam admin termasuk di lanjaran sahabat ya nah sahabat tani kita hari ini juga akan membuat pupuk organik cair yang bahannya atau dekomposernya itu hanya menggunakan trichoderma saja nah trichodermanya ini kita ambil dari tanah hutan dan tanah perakeran bambu kemudian kita campur dengan tepung beras sehingga tanah admin ini alhamdulillah gembur tanamannya subur dan berbuah terus menerus sahabat ya teman aman kok ini buahnya lebat terus ini pada munculan gini ya alhamdulillah ini udah berapa bulan apa berapa hari ini ini 77 hari ini alhamdulillah ini kang soalnya saya juga baru ini sebetulnya punya tanaman timun yang buahnya terus menerus alhamdulillah ini waktu tanam timun batara timun komandan emang gak sedasat ini ini tumbuh baru lagi ini ya mantap tenan teman-teman biasanya udah ini udah gak produksi lagi iya ini bertunas lagi berbuah lagi mantap perlu dicontoh ini teman-teman nah sahabat tani selanjutnya untuk kali ini kita membuat NPK majemuk teman-teman karena nitrogen kita ada kospat juga ada kalium juga ada teman-teman ya nah sahabat tani untuk pembuatan NPK majemuk ini versi organik tentunya teman-teman ya kita untuk pembuatannya ini menggunakan air kelapa nah sebetulnya ini juga bisa menggunakan air cucian beras teman-teman ya nah seperti biasa kita hanya menggunakan air kelapa saja karena kebetulan air kelapa disini banyak teman-teman ya kita sering membuat topra sehingga airnya kita tampung disini untuk dijadikan pupuk organik teman-teman ya nah sahabat tani setelah kita siapkan air kelapa kita siapkan wadah tentunya nah kalau untuk admin ini ukuran 20 liter teman-teman ya nah sahabat tani selanjutnya kita masukkan bahan organik nah untuk bahan organik ini bebas teman-teman ya daun-daunan batang-batangan akar-akaran juga buah-buahan boleh masuk kesini nah untuk admin ini admin ada juga nih akar kacang tanah batang kacang tanah dan juga daunnya teman-teman ya dan juga ada batang pisang yang kecil ya anakan pisang juga kita masukkan kesini ini juga ada porang ya ini dari Bapak Oman waktu itu kita bawa sedikit kesini ini sebagai penambah karbohidrat teman-teman ya porang katanya sih porang ya kalau admin sih taunya sewak doang teman-teman sebagai sumber karbohidrat juga sebagai tambahan mikroorganisme diantaranya mikorija teman-teman ya nah sahabat tani bisa juga menggunakan buah-buahan yang lain misalkan seperti ini ini buah pepaya teman-teman ya nah buah pepaya ini juga bagus dijadikan pupuk organik cair ini kalau buah pepaya ini ini masuknya ke kalium teman-teman ya nah sahabat tani selain buah pepaya seperti ini kalau teman-teman mau kreatif kumpulkan kulit timun ya kulit timun ini bagus sekali teman-teman ini bahkan biang rajanya pupuk teman-teman ya dari kulit timun ini bisa kita jadikan pupuk organik cair yang lainnya artinya ini nanti bisa dijadikan dekomposer teman-teman ya nah ini kulit-kulit timun ini admin kumpulkan dan sekarang kita masukkan ke sini teman-teman ya nah sahabat tani selain kulit timun bisa juga kita menggunakan blimbing wuluh nah blimbing wuluh ini sangat cocok sekali karena kita menggunakan pupuk organik cairnya ini membuat pupuk organik cairnya ini menggunakan dekomposirnya tricoderma nah kalau ada blimbing wuluh seperti ini ini sangat cocok sekali teman-teman ya oke sahabat tani kita masukkan blimbing wuluhnya ke wadah ini teman-teman ya nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal masukkan tricoderma sahabat ya nah tricoderma ini bahannya admin menggunakan tanah hutan kemudian tanah perakaran bambu yang dicampur dengan tepung beras teman-teman ya nah sahabat tani kita masukkan ke sini tricodermanya sebagai dekomposir sahabat ya oke sahabat tani setelah kita masukkan dekomposir kita masukkan ampas kopi sebetulnya bisa diganti dengan gula merah teman-teman ya kebetulan admin gak ada gula merah adanya ampas kopi teman-teman ya oke sahabat tani setelah masuk semuanya bahan organik tricoderma kemudian ampas kopi ini yang terakhir kita tinggal isi dengan air kelapa teman-teman ya nah air kelapanya ini bisa diganti dengan air cucian beras teman-teman ya kita isi dengan air kelapa tapi jangan sampai penuh teman-teman ya karena ini nanti akan membudak kalau terlalu penuh kita sisakan beberapa persennya sekitar 20% kita sisakan jangan kita isi air sampai penuh teman-teman ya oke sahabat tani setelah kita isi air ya dalam hal ini menggunakan air kelapa kemudian kita tutup menggunakan kain kenapa ditutup dengan kain karena kita akan membuat POC-nya ini POC yang aerob ya yang bisa keluar masuk udara karena tricoderma ini sebetulnya memang masih membutuhkan udara nah makanya hari ini kita akan fermentasi bubuk ini dengan cara aerob saja hanya ditutup menggunakan kain saja nah ini fermentasi selama 2 minggu teman-teman ya nah setelah 2 minggu nanti kita panen cara aplikasinya untuk yang sekarang ini kalau untuk admin sih sekarang hanya mengambil dari sini 1 liter kemudian admin isi dengan air 10 liter kemudian admin siramkan pada air irigasi pada alur irigasi kemudian setelah itu dari air alur irigasi ini kita siramkan ke media tanam tapi aman alhamdulillah sahabat ya sehingga tanamannya sekarang terus bertunas dan terus berbuah sahabat ya nah ini bisa juga sih disepraikan teman-teman ya biasanya sih admin kalau untuk tricod cair ini ataupun POC menggunakan 1 gelas per 15 liter air ya per tanki untuk aplikasi spray nah kalau untuk aplikasi spray usahakan pagi hari teman-teman ya atau sore hari saja teman-teman ya oke sahabat ini seperti ini sharing dari MamanRJ channel ya alhamdulillah ini POC yang sudah kita buat 4 hari lalu juga ini udah tumbuh sahabat ya yang di botol ini admin juga udah bagikan ke teman-teman untuk cara membuatnya waktu itu dan alhamdulillah terbukti tricodermanya tumbuh di botol ini teman-teman ya ini jangan kita tutup rapat teman-teman ya ini kita kendorkan saja nah jadi kalau untuk yang di botol ya seperti ini contohnya teman-teman ya bisa juga versi sedikit cara membuat pupuk yang seperti ini bisa kita lihat teman-teman ya hasilnya pada tanaman tanaman timun pun bisa berbuah banyak berbuah lebat dan umurnya panjang teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabila hitubi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati